nampakannya seperti ini bos nih ramuan jitu nya saya memakai ini bos goblok 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 hey si you bosku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back with me nah di video kali ini kita membahas soal ramuan jitu bos yang saya yakini dan saya percayai itu dapat mempercepat pertumbuhan ya untuk anak-an unggas yang kita pelihara bos disini saya mempraktekan untuk anak-an unggas entok dan anak-an unggas ayam bos nah itu alhamdulillah setelah usia 1 bulan itu pertumbuhannya sangat bagus sekali bos ya didukung dengan pemberian fur yang tentunya kita pakai fur yang kontroversi bos yaitu fur T51 atau fur baby nah kenapa saya bahas lagi video ini atau cara ini yang gak tau karena di video saya yang 1 tahun yang lalu ya bos yang saya membahas soal ramuan ini itu banyak sekali komentar dari para netizen terhormat bosku ya yang katanya setelah beliau atau mereka itu mempraktekan di kandang mereka ya itu ternaknya banyak sekali yang mati ya bukannya apa mempercepat pertumbuhan tapi malah mempercepat kembali kepada sang maha pencipta gitu bos berhubung ada beberapa orang yang mengatakan bahwa setelah memakai cara saya ya dengan ramuan jitu ini nah itu banyak sekali yang mati katanya banyak sekali yang mati gitu bos nah ini saya uji coba lagi bos uji coba lagi ya ini bukan hanya uji coba di kandang ternak saya sendiri dengan ternak saya sendiri ini sudah saya uji cobakan juga di kandang milik teman saya bos ya jadi apa ya hidup-hidup kandang teman saya atau ternak teman saya itu buat tumbal gitu bos ya apakah mati atau tidak nah di depan kalian ini ini adalah entok usia 3 minggu lebih bos ya 3 minggu lebih ini dirawat dari usia 2 hari bos ya dari usia 2 hari dan dari usia 2 hari itu dia memakai ramuan yang saya sarankan gitu bos ya yaitu dengan percampuran micin atau masako lah ya masako apa-apa ya nah itu ya dengan itu dan dicampur dengan 4T51 atau 4 kontroversi bos ya yang banyak diklaim juga bahwa 4T51 atau 4 babi itu haram gitu bos kuis tapi gak apa-apa ya bos yang penting hasilnya mantap sekali ya dan kita juga tidak memakan babinya bos ya nah itu hanya fur untuk babi gitu bos tapi kita gunakan untuk memberikan pakan untuk entok dan ayam nah ini penampakannya seperti ini bos ini ramuan jitu nya saya memakai ini bos bio ya bio itu opium micin bos ya ini untuk penggoblogan hewan ternak kita bos ya karena yang saya share ini ini itu bukan ilmu pintar-pintar itu bos itu bukan bos ya ini tapi ilmu penggoblogan menolah bos ya ilmu nekat nah ini saya uji cobakan ya di anak ayam ini bos ya di anak ayam milik bapak saya bos ya jika anak ayamnya mati ya otomatis saya disemeni itu bos ya saya dimarahi tapi alhamdulillah dari awal menetas sampai sekarang usia berapa ini ya sekitar usia dua mingguan bos anak ayamnya sekitar usia dua mingguan saya kasih makan seperti ini alhamdulillah hidup bos ya dan ini memang dari awal cuma menetas tiga bos jadi gak ada yang mati itu enggak ya karena dari awal memang menetasnya tiga sebenarnya empat ya yang satu yang satu itu gondol kucing bos ya gondol kucing dimakan kucing gitu ya ini karena di tempat kita itu pejantannya tidak ada jadi apa itu tingkat kefertilannya itu apa ya tipis banget bos ya karena untuk pejantan itu kita mengandalkan milik tetangga itu kadang diumbar kadang dikurung tapi lebih banyak dikurung nah jadinya hasilnya ya seperti ini bos telurnya banyak sekali yang tidak fertil dari lima belas telur yang menetas hanya empat lah ayo kenter bos ramuan mantap just seperti ini dibilang hoa terus banyak yang bilang setelah memakai ini ternaknya bukannya tambah gede malah mati bos ini sebenarnya bukan ilmu apa ya ilmu peternakan yang memakai ilmu kepintaran tapi ini adalah jurus dari peternak dengan ilmu kegoblogan seperti ini kayak gini dibilang goblok bosku goblok 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 bukan hanya di ternak enggak saja bos tapi sudah saya coba untuk saya sendiri alias untuk manusia apakah nanti saya akan hidup atau akan mati seperti yang mereka katakan gitu bosku ya nah ini uji cobanya enggak tanggung-tanggung bos ya bukan hanya di hewan ternak saya ataupun di hewan ternak teman saya tapi ini saya uji coba kan untuk diri saya sendiri bos apakah hidup atau tidak kalau goblok ya saya dari dulu sudah goblok bos ya jadi apa ya enggak ngaruh gitu lah bos enggak ngaruh untuk micinya itu pinter pokoblog itu bagi saya enggak ngaruh bos karena saya sudah dari dulu emang goblok bosku ya nah lalu apa penyebabnya kok di kandang teman-teman yang memakai campuran micin tiba-tiba anak unggasnya itu mati ya mati mendadak yang enggak tahu nah itu mungkin kalau menurut saya ya menurut saya itu kondisi anak unggas entah itu anak ayam entok ataupun bebek yang sebelumnya belum dikasih micin lalu tiba-tiba dikasih tambahan micin dan esok harinya itu mati nah itu mungkin karena yang pertama anak unggas itu memang dalam kondisi yang sakit atau tidak sehat ya terus yang kedua itu bisa saja micinya itu kebanyakan bos ya kalau tidak biasanya itu faktor lain biasanya itu apa micin ditambah dengan garam bos ya nah itu itu yang membuat apa ya kayak overdosis itu sebetulnya sebetulnya dengan percampuran bahan yang lain bosku ya kalau di tempat kita itu untuk percampuran micin hanya dicampurkan di pakan saja lalu untuk air minum kita biasanya menggunakan air leri bos ya bukan air garam nah jadi jika kalian ingin mencoba menggunakan micin ini bisa saja kalian coba tapi ingat bos untuk percampuran air minumnya itu tidak usah dicampur bahan apa-apa ya nanti takutnya malah overdosis kayak dicampur dengan vitacic ataupun dicampur dengan bahan-bahan yang lainnya kalau dicampur dengan air leri atau air cucian beras itu monggo karena apa karena di kandang ternak kita itu sudah kita buktikan untuk pemberian micin di dalam bakan dan pemberian air leri atau air cucian beras di dalam air minum itu sampai sekarang Alhamdulillah tetap sehat sehat ya untuk unggasnya dan tetap urib bosku nah jika kalian masih ragu dengan penggunaan micin kalau menurut saya pribadi tidak usah kalian ikut-ikutan bos ya nanti takut hewan ternak kalian itu malah kenapa-napa nah kalau kita itu sudah terbiasa bos ya karena sudah dari satu tahun lebih ini bos kita menggunakan micin dan Alhamdulillah tidak ada kasus kematian ataupun kasus kelumpuan untuk hewan unggas yang kita pelihara tentunya dengan dikasih pemberian micin di dalam pakannya bos ya nah dulu saya pernah memiliki kasus bahwa untuk unggas dewasa itu tidak lahap makan setelah saya kasih campuran dalam pakannya itu dengan micin nah itu jadi lahap makan bos ya kegunaan micin itu juga bisa mendongkrak daya napsu makannya bos ya napsu makan jadi lebih stabil gitu bosku ya oke bosku sekian dulu video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam berjuang tenang salam anti sambat